Assalamualaikum semuanya Nah hari ini saya mau bikin Oseng-oseng Selada ya Kalau di Taiwan ini namanya Talume Nah sebelum dimasak Kita akan cuci bersih dulu ya Yuk kita masak Nah untuk bumbunya Saya hanya pakai bawang putih Pertama panaskan minyak Saya pakai Olive oil ya Secukupnya saja Kemudian tumis Bawang putih Bawang putihnya agak banyak Biar lebih sedap Kemudian masukkan Selada Atau talume yang sudah kita cuci bersih Masukkan ke sini Lalu di Masukkan Masaknya gampang banget ya selanjutnya tambahkan garam tambahkan penyedap jika suka lalu diaduk-aduk kembali tambahkan sedikit air kemudian tutup sebentar kemudian kita buka nah ini masaknya gak perlu lama-lama ya biar dia tetap hijau jangan lupa tes rasa nah ini udah matang siap diangkat kemudian matikan kompor ini kita angkat masaknya jangan lama-lama ya biar seladanya tetap hijau warnanya tetap hijau nah ini dia udah matang oseng-oseng selada ya nah ini cara masaknya cepet banget ya simple banget tapi masih tetap hijau dan rasanya juga enak banget sehat ini sawinya masih tetap hijau semoga bermanfaat selamat mencoba bye bye bye